Halo para kreator, berjumpa kembali bersama saya, tentunya di channel Editing Deso Official. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan pastinya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial yang mudah dan simple tentunya. Pada tutorial kali ini adalah, bagaimana agar cuplikan pada video kita, terlihat berbeda dan terlihat lebih menarik tentunya. Yaitu dengan menambahkan beberapa efek pada video, contohnya seperti efek, slide, garis tangan, dan efek animasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke tutorial Editingnya. Untuk membuat efek slide pada video, tidaklah rumit, karena hanya membutuhkan 3 video saja. Oke langkah pertama, pilih latar pada awal pengeditan, disini saya memilih warna hitam saja. Panjangkan dahulu durasi pada latar, agar lebih mudah dalam pengeditannya. Kemudian tambahkan lapisan video, pilih yang sekiranya bagus, karena untuk tampilan awal slide. Lalu tempatkan posisi video pertama, disamping kanan layar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, dan kurangi kecepatan pada video. Cara berikutnya, kita tambahkan animasi pada video pertama. Caranya klik pada video, lalu pilih animasi masuk, disini saya memilih animasi turunkan. Langkah kedua, tambahkan lapisan video. Lalu kecilkan dahulu videonya, dan tempatkan posisi video yang kedua di sebelah kiri. Yaitu di antara tengah-tengah video pertama tadi, dan kurangi kecepatan pada videonya. Langkah selanjutnya, sama seperti langkah kedua tadi, yaitu tambahkan lapisan video, lalu kecilkan dan samakan dengan video kedua tadi, kemudian letakkan di bawahnya. Agar lebih menarik, jangan lupa tambahkan juga efek animasinya. Pada video kedua dan ketiga caranya pun sama, klik pada video, lalu pilih animasi. Disini saya memilih efek animasi, masuk geser ke kanan. Langkah yang terakhir, kita tambahkan lapisan animasi, yaitu efek garis secara manual, agar terlihat lebih unik tentunya. Kemudian lapisan, dan pilih tulis tangan. Pada efek tulis tangan ini, kita hanya cukup membuat lingkaran saja, kemudian letakkan lingkaran pada video. Samakan dengan ukuran videonya, jika sekiranya sudah pas. Tambahkan animasi seperti di awal tadi untuk tata cara editing berikutnya. Silahkan teman-teman perhatikan dan simak baik-baik, karena caranya pun sama dengan cara di awal tadi. Terima kasih telah menonton! Agar slide pada lapisan video tidak muncul bersamaan, dengan video yang pertama, klik dan tahan pada video kedua lalu geser ke kanan, dan letakkan di antara tengah-tengah timeline, yaitu durasi pada video pertama. Setelah selesai menambahkan efek dan animasi, potong sebagian pada semua video, dan samakan durasinya. Sampai disini dulu, untuk tutorial hari ini. Terima kasih yang masih setia di channel saya, dan yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih juga. Untuk yang baru singgah di channel saya, saya ucapkan selamat datang, dan jika suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen dan subscribe tentunya. Terima kasih dan salam kreator! Terima kasih telah menonton!